Sektor properti China yang menjadi pilar perekonomian negeri tirai bambu tengah tertatih-tatih. China yang dikenal sebagai salah satu negara yang melakukan pembangunan dengan sangat masif, ternyata itu jadi bumerang bagi negara tirai bambu tersebut. Pembangunan yang jor-joran itu menyisakan deretan properti yang kini sepi penghuni. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda, dalam properti hantu marak di China ada apa? Kita lihat di slide yang pertama. Sektor properti China yang pernah menjadi backbone perekonomian telah merosot sejak tahun 2021 ketika terkuaknya raksasa real estate China Evergrande Group gagal membayar kewajiban utangnya. Sementara itu di tengah langkah China yang jor-joran mengembangkan sektor propertinya selama bertahun-tahun lalu, berdasarkan data terbaru dari Biro Statistik Nasional atau NBS, pada akhir Agustus lalu, total luas lantai rumah yang tidak terjual mencapai 648 juta meter persegi atau mencapai 7 miliar kaki persegi. Menurut perhitungan dengan rata-rata ukuran 90 meter persegi, jumlah tersebut setara dengan 7,2 juta rumah. Angka itu pun belum termasuk sejumlah proyek perumahan yang telah terjual, tapi belum selesai karena masalah keuangan. Lalu ada juga sebagian rumah yang dibeli oleh spekulan. Ironis memang, fenomena jutaan rumah dan apartemen di China yang kosong terbengkala ini terjadi, padahal kita tahu jumlah penduduk negara China ada sebanyak 1,4 miliar jiwa. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi biang kerok sektor properti China ini diambang kemerosotan? Kita akan lihat di slide berikutnya. Kalau kita flashback, sejak awal 2000-an, boomingnya sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan juga turunannya. Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tidak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan. Sampai-sampai bubble di sektor properti yang dikhawatirkan sejumlah pihak pun meledak yang akhirnya terbukti. Pasalnya, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya. Namun, pada Agustus 2020, China mengambil langkah drastis untuk mengeram gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estate. Kebijakan China yang membatasi utang perusahaan properti itu dikenal dengan istilah tiga garis merah atau three red lines. Artinya, pertama, utang ini tidak boleh melebihi 70% dari aset, namun tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak. Yang kedua, utang bersih ini tidak boleh lebih besar dari 100% ekuitas. Kemudian yang ketiga, cadangan uang minimal harus 100% dari utang jangka pendek. Alhasil, kebijakan pembatasan utang oleh pemerintah ini membuat perusahaan properti China kalangkabut. Kas perusahaan jadi seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan juga utang. Berdasarkan laporan dari lembaga pemeringkat S&P, lebih dari 50 perusahaan developer China gagal bayar atau gagal melakukan pembayar utang dalam tiga tahun terakhir. Nah, kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya apa? Penyelesaian sejumlah proyek jadinya molor. Hal itu membuat banyaknya proyek mangkrak atau bisa dikatakan proyek berhantu yang disebabkan karena pihak developer kehabisan dana di tengah jalan. Biang kerok lainnya adalah sektor properti China yang juga tengah kesulitan untuk pulih dari pandemi COVID-19. Di mana pembelian rumah menurun, sementara warga mulai menahan untuk membeli properti, terutama yang tujuannya untuk investasi. Harga rumah jadinya cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangkuran. Hal itu membuat perusahaan properti kalang kabut. Di mana berdasarkan laporan lembaga pemeringkat S&P, lebih dari 50 pengembang China gagal bayar utang dalam tiga tahun terakhir. Ini termasuk sejumlah raksasa properti. Dan kita lihat beberapa perusahaan properti raksasa China diantaranya yang mengalami gagal bayar. Yang pertama pada 2021 lalu ini kabar gagal bayar utang oleh Evergrande mulai muncul. Hal itu membuat pasar saham negeri tirai bambu terguncang. Mengingat Evergrande ini adalah salah satu pengembang properti raksasa di China. Alaram sektor properti di China pun sontak menyala. Pada 2021 total utang Evergrande tercatat mencapai 300 miliar dolar atau sekitar 4.725 triliun rupiah. Setelah itu sebetulnya Evergrande ini berupaya untuk bertahan dengan sejumlah cara termasuk restrukturisasi utangnya. Namun pada Agustus 2023 lalu perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estate itu akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan BAP-15 di Amerika Serikat. Hal itu memungkinkan pengadilan negeri Paman Sam untuk turun tangan ketika kasus kebangkrutan melibatkan negara lain. Selanjutnya ada Fantasia Holding. Pengembang properti Fantasia Holding ini juga mengalami masalah gagal bayar surat utangnya pada 2021 lalu. Dalam pernyataannya Fantasia Holding gagal membayar 205 juta dolar atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Fitch Ratings pun akhirnya menurunkan level Fantasia menjadi minus triple C yang kemungkinan disebabkan oleh gagal bayar perusahaan. Berikutnya gagal bayar juga dialami oleh Modern Land pada Oktober 2021 lalu. Saat itu Modern Land ini tidak bisa membayar kupon bunga obligasi senilai 250 juta dolar yang jatuh tempo. Pada saat yang sama perusahaan yang terdaftar di bursa saham Hong Kong itu juga mencari dana segar berupa pinjaman hingga 800 juta yuan atau sekitar 124 juta dolar. Selanjutnya ada Country Garden yang pada 30 Agustus lalu mengumumkan kemungkinan mengalami gagal bayar setelah bertahan sejak 2020 lalu. Risiko itu muncul setelah mencatat kerugian hingga 7 miliar dolar sepanjang semester pertama tahun ini. Meski perusahaan berhasil lolos dari ancaman gagal bayar untuk sementara, namun Country Garden ini masih punya kewajiban bayar 8 surat utang yang akan jatuh tempo di akhir tahun ini. Satu persatu raksasa real estate di negeri tirai bambu bertumbangan dan mengancam ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu. Nah Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat pelemahan ekonomi China ini sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini akan mempengaruhi prospek ekonomi global yang secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Karena kita tahu China ini merupakan mitra dagang terbesar Republik Indonesia. Sementara itu Gobernur Bank Indonesia Peri Wajio menunjukkan kewaspadaan yang sama terkait dengan kondisi China. Bank Indonesia melihat pengaruh perlambatan ekonomi China ini yang dipicu oleh merosotnya sejumlah sektor properti besar China terus berdampak pada kinerja ekspor tanah air. Menurutnya perlambatan ekonomi yang terjadi di China merembet ke negara lain, termasuk Indonesia di sisi ekspor. Sementara itu otoritas China sebetulnya telah meluncurkan langkah-langkah besar untuk menyelamatkan sektor properti yang sedang mengalami keterpurukan. Di antaranya KPR untuk rumah baru China yang dipangkas hingga 40 percentage point hingga melakukan cut rate bagi pemegang hipotek. Kita nantikan bersama. Seperti apa jurus JITU yang dilakukan China? Apakah berhasil untuk membangkitkan sektor properti yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negeri Tirebambu tersebut?